Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Abdillah masih di S.A.Pikrum nah sekarang saya akan menjelaskan cara untuk mengukur pH ternyata masih ada atau mungkin masih banyak yang tidak tahu cara mengukur pH karena di video sebelumnya saya kan membuat cairan koper cyanide saya disana menjelaskan bahwa koper cyanide atau CUCN itu bisa larut di pH basa nah ada yang tanya ke saya banyak yang tanya lah di whatsapp juga banyak yang tanya katanya bagaimana cara mengukurnya terus pakai apa ini saya pakai kertas pH kertas pH biasa seperti ini murah ini teman-teman harganya kisaran Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000 di toko online banyak lah seperti di Tokopedia yang itulah Bukalapak, Shopee, Lajada yang itu banyak nah ini ya kita buktikan apakah kertas pH yang murahan seperti ini akurat atau bisa mengukur pH kita cek nah ini saya sudah mencabut satu nah sekarang kita cek pH air minum pH yang layak nah saya jelasin dulu ya teman-teman ya disini banyak warna dan disini tiap warnanya ada angka yaitu 1 pH 1 2 3 4 5 6 sampai ke 14 nah disini pH netralnya mana pH netralnya adalah pH 7 nah pH asam itu yang gimana pH asam itu adalah pH yang warnanya di bawah 7 seperti 6 5 4 3 2 1 ini yaitu 8 9 10 11 12 13 14 nah itu pH basah nah kita sekarang akan buktikan apakah kertas pH ini yang murah ini bisa akurat atau bisa mengukur pH ini saya sudah cabut satu kita ukur air minum air minum pHnya pH berapa ya nah ini nih ini ada aquagallon ini air minum ya yang sering dikonsumsi ini kita lihat ukur pHnya ini warnanya berubah jadi warna keijauan nah disini kita cek kita buktikan ukur pHnya pH berapa pHnya pH 7 teman-teman ya pH 7 pHnya jadi ini layak dikonsumsi sehari-hari seperti air minum air minum air mandi gitu kan ini cocok nah sekarang kita ke bengkel kita buktikan apakah kertas pH ini itu kan bang seperti basah enggak teman-teman cuman ini bisa mengukur tuh ini bekas mengukur saya tiap hari saya analisa cairan teman-teman dengan kertas pH ini saya punya pH digital cuman gampang rusak kalau pH digital nah ini saya sudah cabut satu lagi kita cek pH dari copper acid atau copper asam atau copper kilap atau tembaga kilap tuh langsung berubah warna jadi merah kita cek disini pH-nya pH berapa pH-nya pH 1 teman-teman ya ini saya menggunakan pH kisaran 0,9 sampai 1,2 di copper kilap gitu ini pH-nya pH 1 berubah warnanya ya tadi kan pH 7 kalau air minum sekarang pH 1 karena dia masuk untuk golongan asam kalau copper asid atau copper kilap nah ini sekarang kita cek langsung ke copper cyanide atau copper basah atau copper dock atau copper dasar tembaga dasar tuh seketika warnanya sumber ubah disini kita ukur pH-nya pH berapa nih copper cyanide pH-nya pH 12 teman-teman ya pH 11 sampai 12 itu karena pasti tergak apa terkandung kaustik ya kemarin sama NACN makanya pH-nya pH basah nah sekarang kita ukur cairan nikel pH-nya pH berapa nih pH nikel kita cerupin sup nah udah warnanya udah agak kemerahan kita cek disini warnanya warna apa warnanya 4 4 ke 5 ya teman-teman ya karena saya disini di cairan nikel memakai pH 4,3 sampai pH 5 maksimal gitu teman-teman nah ternyata udah kebukti ya bahwa kertas pH yang murah ini bisa dipakai teman-teman nah begitu juga dengan limbah ya dengan limbah elektroplating banyak yang nanya juga nih nah sebelum kita membuang limbah elektroplating kita harus diolah dulu lah sembarangan karena kan gini saya itu menyiapkan bak bilas sebanyak ini biar bisa kita limbahnya kita tambung di bak bilas ini seperti ini nah kan suatu waktu ini bak bilas ini pasti dibuang atau pasti diganti ya teman-teman ya itu saya diolah dulu sebelum dibuang jangan jangan langsung dibuang nah seperti ini jangan langsung dibuang kita cek pH dulu kita cek TDS nya dulu nah TDS itu kandungan logam dalam air ini teman-teman ini kan logam semua nah ini kan kandungan logam semua ini nah kita cek dulu setelah pH nya pH netral pH 7 nah itu layak untuk dibuang teman-teman yang penting warna bening warna berubah jadi bening terus pH nya pH 7 atau pH netral nah itu buang nah nanti endapan dari dari hasil pengolahan limbah itu kita bisa bakar teman-teman kita bisa bakar jangan dibuang sembarangan juga nanti endapannya kita bisa bakar kalau misalnya kita punya alat lebur ya kita lebur aja itu bakal jadi logam teman-teman karena itu garam logam yang mengendap ya yaudah mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang kertas pH cara untuk mengukur pH nah semoga bermanfaat buat teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.